Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Seorang anak karakternya dipengaruhi antara lain oleh asuhan yang ia terima Ketika ia masih balita Ia diasuh oleh siapa Dan asuhan macam apa yang ia peroleh Nah, demikian juga kita semua Selama ini, pikiran kita, hati kita Akal budi kita Dipengaruhi oleh apa Diasuh oleh siapa Sebagian orang, sebagian besar bahkan Diasuh oleh dunia ini Mereka melihat Bagaimana manusia pada umumnya hidup Bertingkah laku Itulah yang menjadi rujukan bagi Sebagian besar orang Sehingga Mereka hidup Seperti orang dunia pada umumnya Sudara sekalian Jika seseorang salah asuh Maka ia Tidak akan Seperti yang diinginkan Tuhan Itulah sebabnya Asuhan itu kan datang dari Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar Oleh sebab itu Jangan kita mendengar hal-hal yang tidak baik Yang belum tentu benar Yang hoax Juga jangan melihat hal-hal yang tidak pantut Ditonton Sudara Jangan mengasuh diri kita sendiri dengan Asuhan yang salah Alkitab memberikan petunjuk yang sangat jelas padahal Bahwa Injil itu kekuatan Allah Yang menyelamatkan Yang membuat manusia memiliki Pengenalan akan Allah yang benar Mengetahui kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Sudara sekalian Alkitab berkata Kita semua sebenarnya sudah ditebus Dari cara hidup kita yang sia-sia Hasil asuhan tradisi Lingkungan dan sebagainya Supaya kita hidup dengan Pola hidup yang baru di dalam Kristus Jika tidak Ya saudara yang rugi sendiri Mari kita camkan baik-baik kebenaran ini Tuhan sangat mengasihi kita semua Selamat istirahat Sudara Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton